Selamat pagi untuk semua teman-teman ruang mendengar dan rekan-rekan sejawat yang sudah hadir pada webinar pagi ini. Terima kasih ya sudah menyediakan waktunya untuk belajar bersama dengan Medel hari ini. Hari ini saya D.Mustika Sari sebagai founder dan audiologis dari ruang mendengar akan mewakili ruang mendengar untuk membawakan acara webinar dengan topik kapan anak saya memerlukan implan kolea bersama ruang mendengar dan Medel. Acara webinar ini didukung oleh komunitas yaitu komunitas diarami Bogor, komunitas dunia tak lagi sunyi, komunitas dunia tak lagi sunyi area Cirebon, komunitas dunia tak lagi sunyi Tegal, komunitas dunia tak lagi sunyi Kalimantan Timur, keluarga implan Kohlia Indonesia atau Kiki, D.Family Solo Raya DFSR, komunitas kotak menara, komunitas permata mendengar, pecahkan kesunyian, parents community medan, komunitas anakku sayang asmaran danu, komunitas bunda hebat, komunitas musi ampera, komunitas bionik, komunitas kunanti, komunitas anak hebat dan hearing for children. Nah hari ini kita akan kedatangan narasumber kita dari Malaysia, Miss Huda Mustafa, Master of Science in Advanced Archaeology, University College London, dan beliau merupakan senior archaeologist di Medel Indonesia. Miss Huda sepertinya sudah ada di ruangan hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat siang. Oh siang di sana ya. Selamat pagi malam. Selamat pagi malam, oke. Ya. Apa kabar Miss Huda? So I would like to speak in bahasa and you can reply in. Saya cuman berbahasa Melayu. Ya. Ya. So apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sedang di, sedang di Kanada ya Miss Huda? Ya, saya sekarang sedang lagi kuliah. Menyambung pengajian PhD saya di Kanada. So sekarang pukul sembilan malam di sini. Cuaca di sana bagaimana Miss Huda? Sedang cuaca apa? Musim apa? Musim spring, musim bunga. So tidak sejuk. So okey lah. A bit windy, maybe ya? Ya, it's windy. Tapi, well, manageable than winter. Oke. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih Miss Huda sudah bersedia untuk mengulangkan waktunya sharing bersama kita hari ini. Saya bacakan sedikit profil singkat dari Miss Huda. Kalau mendengar, boleh share? Jadi, yang belum kenal Miss Huda, saya bacakan ya background beliau. Ya. Nama lengkap Miss Huda adalah Syahidatul Huda binti Mustafar Kamal. Menempuh pendidikan di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Universiti Kulik, London pada tahun 2020. Master's degree in advanced audiology. Dan pekerjaan di Medel Malaysia sebagai audiologist tahun 2013. Kemudian di Medel Malaysia juga sebagai training manager. Dan juga sebagai senior audiologist sejak tahun 2020 ya, Miss Huda. Let me know if there is something that not correct or you want to add. Sekarang saya bersama Medel Indonesia sejak tahun 2020. Oke. Ya. Sekarang bersama Medel Indonesia. Saya tambahkan sedikit tambahan kemarin ya. Saat ini Miss Huda sedang aktif memberikan training juga terkait audiology, clinical training, spesial di gengung pendengaran, dan manajemen implan kolea. Dan saat ini sedang menempuh PhD ya. Ya. Di Universiti Kulik. Di Universiti Kulik. Di Universiti Kulik. Oh, oke. Di Universiti Kulik. Oke. Di Universiti Kulik. Oh, sorry. Sekarang di Universiti Obabata di Canada. Obabata. Oke. So, I hope your study will go smoothly and good luck, Miss Huda ya. Thank you. Hopefully. I mean, insya Allah. So, untuk partisipan, mungkin di sini ada orang tua dan juga ada rekan-rekan profesional. Jadi, saat nanti Miss Huda menyampaikan presentasinya, boleh mengajukan pertanyaan, boleh silakan ditulis di kolom komentar, dan Miss Huda akan bersedia menjawab ya pada saat memberikan presentasi. Jadi, silakan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan untuk pertanyaan yang sudah diajukan di dalam Google Form pada saat pendaftaran, itu juga akan secara tidak langsung dijawab oleh Miss Huda pada saat presentasi. Begitu ya, Bapak-Ibu ya. Miss Huda, silakan waktu dan tempat untuk Miss Huda. Presentasinya boleh dimulai. All right. Sebentar. Saya akan berpongsi PowerPoint saya. Jelas ya? Boleh-boleh nampak ya? Boleh nampak PowerPoint saya? Ya, sudah. Sudah jelas. All right. Great. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi di sana. Saya Huda Mustafa. Nama saya sangat panjang. Tadi agak sukar untuk Debbie menyebut nama saya. Cuma, saya lebih dikenalkan nama Huda. So, hari ini... Is that the question? No? Hari ini saya akan cuba memberi ceramah di dalam bahasa Melayu. Kerana bahasa Indonesia saya hanyalah untuk memahami sinetron. So, sekiranya ada soalan yang... Ataupun perkataan atau penjelasan saya yang tidak jelas boleh dibantu oleh Mbak Dewi. Ataupun dan rakan saya, Nazar, juga akan membantu saya untuk mentranslate dalam bahasa Melayu. Sekiranya saya memerlukan ini. Hopefully saya tidak perlu tetapi backupnya perlu. Alright. So, hari ini tajuk yang saya sangat-sangat-sangat suka. Kapan anak saya memerlukan implant cochlear? Which is when my child needs cochlear implant. So, saat-saat anak di-diagnose dengan masalah pendengaran. Masalah pendengaran ini ada banyak jenis. Ada yang ringan, ada yang sederhana, ada yang sangat teruk. So, dia ada yang sementara. Ada yang boleh dibantu dengan ubat. Ada yang tidak boleh dibantu dengan ubat. Ada yang boleh hanya dibantu dengan alat bantu pendengaran. But then, apabila anak pakai sebulan mungkin agak sukar sebab ada benda baru diteringa. Dua bulan dah start okay. Bulan ketiga nampak macam hmm... Dengar ke tidak, bulan keempat bila ditest banyak kali, macam dengar, macam tak dengar. Well, kenapa nampak macam tak respon? So, mungkin alat bantu pendengaran itu sendiri tidak mampu untuk membantu anak dalam mendengar dengan lebih baik. So, mendengar is one thing. Mendengar adalah satu perkara. Mendengar dengan optimum adalah perkara yang kedua. So, kita nak perkara yang kedua ni. Mendengar, semua orang boleh mendengar. Mendengar dengan optimum maksudnya boleh dengar. Boleh faham. So, itu yang kita perlu untuk anak-anak. Bukan setakat anak. Kita sendiri pun sama. So, kita nak mendengar dan kita memahami apa yang kita dengar. So, this is Nazar punya presentation yang dia sentuh pada minggu lepas. Kita akan mula dengan screening dulu. Dengar tak dengar? Screening is something like, dia dengar atau dia tak dengar? And then, apabila dia tak dengar, walau di mana pingkat umur sekalipun, anak ke, budak sekolah ke, teenager ke, orang tua ke, dikit. We will do screening. Banyak screening yang boleh dijalankan. Tidak kira pingkat okey. Kemudian daripada screening ni, aim ni, objektif ni adalah dengar tak dengar? Okay? And then, bila tak dengar, bila it's not dengar tak dengar? Ada masalah pendengaran atau tak ada masalah pendengaran? That's it. Tak tahu. Teruk ke, tak teruk ke, dua saja. Kemudian, lepas tu kita perlu komprehensif yang lebih-lebih tepat, lebih jelas untuk mendapatkan diagnosis yang betul. Diagnosis yang betul. Sebab kalau diagnosis ni mula-mula dah salah, then management selepas-lepas itu akan menjadi salah dan sukar untuk anak memiliki progress selepas itu. Memiliki progress yang dikehendaki. And then, lepas tu, bila dah tahu ada diagnosis yang betul, dan kita akan start dengan management. So, biasanya management ni, kalau audiologis buat masalah pendengaran tu, boleh dibantu oleh ENT ataupun doktor THT, dan kita akan hantar ke sana dulu. Mungkin tidak perlu alat bantu pendengaran. Mungkin perlu. Ada juga masalah pendengaran, perlu ubat dan perlu alat bantu pendengaran. So, perlu ke-dua-duanya sekali. Dan selepas dipakaikan alat, mestilah nak tahu okey ke tak okey. Dan jadi hari ini, saya hanya akan menyentuh lebih kepada evaluation, which is evaluasi alat yang menyebabkan adakah perlu atau tidak anak saya untuk memakai alat bantu pendengaran. Okey, so, di sebelah kiri adalah alat bantu pendengaran. Dan di sebelah kanan adalah implant cochlear ataupun implant rumah siput. Saya tengok air tak, saya rasa betul rumah siput di basuh sana. So, kalau di sebelah kiri, alat bantu pendengarannya berfungsi secara ringkas adalah menguatkan bunyi, menguatkan stimulus, menguatkan suara. Jadi, apa yang sampai, alat bantu pendengaran akan ambil bunyi itu, pick the sound, add the microphone di situ, dan kuatkan. Contohnya, sepatutnya kita mendengar 60%, kita mendengar 100%. Kita ada rumah. Tapi anak yang ada masalah pendengaran, masalah pendengaran dia maybe dalam 40%. Jadi, perlu ditingkatkan 60%. Jadi, alat bantu pendengaran akan tingkatkan 60% yang hilang dari masalah pendengaran untuk dikuatkan. So, itu bab alat bantu pendengaran di sebelah kiri. So, biasanya, setelah saya tengok set of soalan, kebanyakan anak-anak tuan-puan didiagnose dengan masalah pendengaran yang sangat berat ataupun sangat teruk. which is, basically, tidak dapat dirawat dengan ubat. Yang boleh dibantu adalah dengan alat. So, biasanya, perlu dibantu dengan alat which is either hearing aid ataupun conflict implant. So, sorry. Okay. Banyak sebenarnya masalah pendengaran. Sorry. Banyak sebenarnya jenis alat pendengaran. Cuma mungkin, bila kita berada di dalam situasi itu, baru kita tahu. Contohnya, ibu-ibu ayah yang ada di sini, kerana anak-anak anda ataupun anda mengetahui masalah pendengaran. Mungkin 30,000 orang di luar sana tidak tahu pun masalah pendengaran. Jadi, ibu-ibu ayah yang ada di sini, tahu berkenaan masalah pendengaran. Mungkin disebabkan anak ada masalah pendengaran ataupun somebody. And then, bila kita bercerita pasal alat bantu pendengaran, kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama, non-invasive. Non-invasive ni adalah tidak menyakitkan ataupun tidak memerlukan surgery ataupun pembedahan. And then, yang kedua adalah yang memerlukan pembedahan. So, ada banyak jenis yang tidak memerlukan pembedahan, which is yang biasa. I'm not sure if nampak saya punya, apa kita panggil ni? Pointer, but hopefully you are. I think no, but anyways. Yes, I can see it. You can see the pointer? Yes. Okay, the cursor. So, kebanyakan yang kita tahu adalah air conduction. Air conduction adalah yang biasa anak-anak pakai. Di belakang telinga ada earmode, yang tadi yang saya tunjuk. And then, kita ada different alat bantu pendengaran sebenarnya. Bergantung kepada anatomi anak itu sendiri. Dan mungkin alat-alat bantu pendengaran ini tidak mampu membantu. Then, that's when kita akan evaluate. Tadi, kita akan evaluasi. I think in bahasa Indonesia pun evaluasi. Mungkin alat yang tidak perlukan surgery itu tidak dapat membantu. Dan di sini, di mana surgery lebih diperlukan. Implant lebih diperlukan. Kerana implant mungkin mempunyai, biasanya mempunyai lebih power untuk membantu anak mendengar dengan lebih optimum. Again, mendengar. Yang kedua, mendengar dengan lebih optimum. Dan kita mahu mendengar dengan lebih optimum. Alright, hari ini kita nak fokus cochlear implant sahaja. Sebab soalannya adalah bila anak sepatutnya mendengar cochlear implant. Alright. Kalau kita tengok kriteria siapa yang boleh pakai alat bantu pendengaran. Dulu-dulu mungkin zaman like maybe masa saya belajar like 10 tahun, 15 tahun lalu kriteria ini sangat-sangat, scope dia sangat kecil. Sebab it's a new thing, benda yang baru. It's not really new, new thing. Bukan benda yang baru-baru sangat but it's still teknologi yang masih berkembang. Jadi pada tahun-tahun yang mungkin 10-20 tahun lalu, kriteria ini lebih kecil. Sekarang anak seawal didiagnose, dipakaikan alat, tidak mampu mendengar, dah boleh diimpan seawal yang mungkin dan itu yang kita nak seawal yang mungkin dengan syarat alat bantu pendengaran itu tidak memberi benefit, tidak memberi bantuan, tidak memberi bantuan, benefit kepada anak itu sendiri. So, ada juga kriteria kedua. So, biasanya dia kriteria mengikut negara ya. Ada negara dia kira begini, begini, begini. Mungkin di Malaysia dia kira profound, pakai alat dalam masa 6 bulan, tidak nampak, tidak nampak, apa kita panggil, tidak nampak benefit. Kemudian faktor-faktor lain, motivasi anak itu sendiri, ada banyak. Dan yang kedua, ada satu negara, if I'm not mistaken, Australia, if I'm not mistaken. But ada satu negara dia tak perlu pun diagnosis itu. Selagi mana alat bantu pendengaran itu tidak membantu, contohnya dia pakai, dia punya diagnosis mungkin moderate to severe, which is sederhana ke teruk. Tapi alat bantu pendengaran itu masih boleh, secara teorinya masih boleh membantu. Tetapi apabila dia buat tes-tes lanjutan, evaluasi, sepertinya alat bantu pendengaran itu tidak mampu untuk mendengar benda yang perlu didengar. Benda yang perlu didengar, contohnya bunyi pertuturan, benda yang perlu difahami. So, dia akan tengok di situ. Sekiranya alat itu still tidak membantu untuk mendengar, again, secara optimum, dan dia adalah kandidat untuk cochlear implant. They got less di pure tone punya diagnosis. Sebab kita sebenarnya bukan mendengar dengan telinga secara sepenuhnya, kita mendengar dengan otak. Sebab bila bunyi masuk, kita dengar otak akan berfungsi, otak akan mentranslate, berfungsi untuk memahami, dan that's why anak boleh bertutur. So, it's actually a loop. So, kita bukan setakat, oh, orang cakap lah, tak dengar ke? So, kita bukan setakat mendengar dengan telinga, kita mendengar sebenarnya dengan otak yang membantu untuk memahami. So, it's a proses, it's a loop proses, dengar, sorry, bunyi, dengar, proses, then boleh bertutur ataupun boleh memahami bantuan itu. So, ini adalah contoh. It's really graphical, but I really wanted parents to know. So, this is the simplest. Ini adalah yang paling-paling mudah yang saya cuba memahami kenapa apabila kita bercakap alat bantu pendengaran itu ada limitation. Try to bear with me. Saya nak sangat parents faham. Kalau ada soalan, tanya terus. Tanya selalu, tanya terus. Like right away, ask me the questions. Okay, kita fokus untuk sebelah kiri dulu. Sebelah kiri, biasanya audiologist try to diagnose. Not try to diagnose. Audiologist must diagnose. So, biasanya kita akan diagnose menggunakan a graph. A graph yang kita panggil audiogram. So, kalau kita tengok di bahagian horizontal, di bahagian mendengar adalah bunyi yang paling perlahan sampai paling kuat. The softer sound to the louder sound. And then, kalau kita tengok di sebelah kiri ke kanan, kiri ke kanan, ya, horizontal plane adalah different frequency ataupun different bunyi. Telinga kita sebenarnya, ranges of the rumah siput itu sebenarnya daripada 20 hertz kepada 20,000 hertz. Sebenarnya, ranges yang kita boleh dengar. Tapi, okay, so, 20 ke 20,000 hertz. Kalau mungkin binatang-binatang lain, mungkin lagi besar dia punya frequency. That's why, kalau dah nak start ada bencana alam, binatang tahu dahulu. Sebab dia punya range of frequency lebih besar ataupun lebih panjang daripada manusia. Cuma, apabila kita bercakap manusia, dia punya cochlea, 2,500 itu boleh mendengar 20 hertz ke 20,000 hertz. Yang paling crucial, yang paling penting adalah di bahagian ini. 100 hertz ke 8,000 hertz. This is paling crucial. Mungkin, bila start bunyi, ada masalah pendengaran disebabkan bunyi yang terlalu bising seperti kilang, mungkin kita akan test, bukan setakat 8,000 hertz, kita mungkin akan test sampai ke 12,000 hertz. But, untuk hari ini, kita tengok the graph ini begini. Okay, so, bunyi paling perlahan ke bunyi paling kuat? Bunyi paling bass, bunyi paling... Bass, drum. Frequency-nya paling bass. Hingga ke bunyi yang paling high pitch, bunyi yang paling... I don't know. Ya, tinggi frequency-nya. Ya, tinggi frequency-nya. So, kalau kita tengok di sini, saya assume ibu ayah yang di dalam sesi ini adalah normal hearing ya. So, kita punya sepatutnya dot-dot ini, level pendengaran ini, dot ini memaksud bunyi paling perlahan kita boleh dengar, sepatutnya dalam range 20 ke atas. 20 and better. 20 decibel and better. Sepatutnya kalau anak itu normal, ataupun kita normal, so, dot-dot ini, bulatan-bulatan ini sepatutnya dalam 20 dB ke atas. Tapi kalau kita tengok di sini, di masalah bahagian almost low bass-nya, ada masalah sikit mungkin maya, tetapi di bahagian high pitch-nya, kita dah start nampak masalah pendengaran itu makin menurun even sampai 100 dB, which is profound. Saya harap setakat itu faham. Saya tak tahu macam mana nak mengetahui anda faham ke tidak, mungkin thumbs up, whatever. So, saya harap di situ faham. Sebab kita nak pergi a little bit of technical, kenapa bila kita menyebut alat bantu pendengaran itu tidak memberi benefit. Sekarang, again, saya harap nampak dot di bawah ini yang warna hitam. So, dot ini adalah graf yang, sorry, graf yang di sebelah kanan ini adalah graf yang kita panggil such as like a hearing aid gain. Power, alat bantu pendengaran. Like power yang perlu diberikan oleh alat bantu pendengaran depending kepada masalah pendengaran. Okay, so bahagian hitam ini, dot yang bawah ini hitam ini adalah reflection kepada masalah bantu pendengaran. So, audiologis akan letak dalam alat, dalam sistem, software. Kita kena tahu dekat sini, dekat low frequency, dia agak baik. So, kita nampak dia 25 dB, 20, 25 dB and then started to get worse and worse. Okay? So, harap setakat itu faham. So, it is actually the black yang warna hitam ini adalah sebenarnya diagnosis. Okay? Okay. So, sekarang anda boleh nampak ada empat warna. Warna umur, warna merah, warna biru dan warna hijau. So, ini adalah power yang diperlukan oleh alat bantu pendengaran untuk membantu anak mendengar depending on hearing loss. Okay. Bunyi warna, sorry, warna ungu ini adalah around 55 bunyi perlahan yang sepatutnya anak dengar. Warna orange bunyi petuturan. Warna biru bunyi yang kuat. Warna hijau adalah maksimum alat bantu pendengaran boleh bagi. Right? Harap sampai situ faham. Okay. Jadi, kalau tengok, of course, dekat sini tak banyak masalah pendengaran kan? So, di masalah yang tak banyak pendengaran, masalah pendengaran. Jadi, powernya perlu dinaikkan. Powernya perlu dinaikkan tidaklah terlalu banyak comparing dekat bahagian high page. Powernya lebih tinggi. Kalau tengok, dia punya graf pun macam ni. Right? Di sini sedikit hanya perlu dikuatkan tetapi di masalah pendengaran yang lebih teruk, banyak lagi dikuatkan. It goes the same bunyi petuturan, bunyi kuat 80 dB dan the maximum. Now, look at dekat 4 kilohertz. Sorry, I think this is 4. Yes. 4 kilohertz, bunyi pitch tinggi. 4 kilohertz, tengok di sini. 4 kilohertz, sepatutnya bunyi tu lagi tinggi yang perlu diberi pada hearing aid kerana masalah pendengaran di sini lagi teruk. Tapi, limitasi oleh hearing aid, dia tidak mampu memberi bunyi, dia tidak mampu menguatkan bunyi especially di bahagian high page. Jadi, anak akan miss bunyi dekat high page. Kalau lah saya boleh bahagi kepada dua graf ini, di bahagian kiri adalah untuk dengar. Dengar. So, maybe seribu ke bawah untuk dengar. So, apa yang saya cakap, apa yang saya sebut, anda dengar. Dan mostly, di bahagian, kalau bahagi di bahagian di sini, adalah untuk faham. Kerana, apabila kita tengok di bahagian kanan, ini banyak vowels. Dan di sebelah kiri, mostly consonants. Saya tidak tahu apa itu di dalam Indonesia, vowel and consonants, I hope it's the same. So, contohnya, saya sebut susu. Perkataan susu. Susu adalah milk. Harap susu juga digunakan di bahasa Indonesia. So, susu. So, susu ada bunyi s. U, s, u. Right? So, macam saya bagitahu tadi, di bahagian sini untuk dengar banyak vowel. So, anak yang ada masalah mendengar, mungkin dengar uu. Kerana di bahagian yang perlu difahami, di bahagian high pitch yang mempunyai banyak consonant, dia akan miss s. So, jadi uu. Habis uu. Tapi kalau suu, suu, then dia akan faham. So, basically, disebabkan itu, orang tua, dia selalu cakap, aku tak ada masalah pendengaran pun, dengar je. Because biasanya orang tua ada di bahagian sini, tidak terlalu impact. Tetapi di bahagian high pitch-nya, lebih banyak loss-nya. So, untuk memahami, kita perlukan lebih banyak consonants, access kepada consonants, and then untuk bahagian low pitch-nya, itu lebih untuk mendengar, lebih kepada mendengar. So, untuk mendengar dengan optimum, obviously, kita kena ada semua itu di dalam ruangan 20 decibel dan batter. So, saya harap parents faham bahagian kiri dan kanan, which is, kiri adalah diagnosis, dan kanan apa, there is banyak lagi benda, but this is actually the simplest thing yang saya boleh bagitahu. So, bayangkan, kalau anak anda di bahagian 90 dB, ataupun didiagnose kepada profound hearing loss, 90 dB, 100 dB, 80 dB, even super power hearing aid tidak mampu untuk menguatkan bunyi ini. Apatah lagi di bahagian high pitch, memang terang-terangan tidak mampu memberi bantuan because it's just the limitations of hearing aid. Alright. Any questions? No, sorry. I think this is because I'm mute. Alright. So, yeah. So, bayangkan kalau anak berada di dalam 90 dB, sekuat mana sekalipun, sorry, semahal mana sekalipun hearing aid, sebesar mana pun hearing aid, dan sekuat mana pun hearing aid itu boleh memberi power, dia tidak mampu untuk menguatkan jika masalah pendengaran sudah di tahap yang sangat teruk. It's just can't. Dia ada limitasi. Kalau kita kuatkan juga, kalau perasan anak akan start dapat bunyi feedback like So, it's too much. It's too loud. Tidak mampu untuk dibuatkan. That's what we call it hearing aid limitation. So, bila dia ada limitation, macam di bahagian sini, dia tidak dapat memberi benefit. Dia tidak dapat memberi benefit untuk bahagian high pitch. Jadi, disebabkan itu, bila AVT ataupun speech therapy keep on try untuk ajar anak bertutur dengan alat-bantu pendengaran yang tidak cukup optimum. So, banyak bunyi, banyak perkataan tidak mampu disebut oleh anak, dan it's actually tiring, anggap memenatkan untuk dua-dua belah pihak. Sebabkan alat-bantu pendengaran tidak cukup. Kita cuba, dia pun mencuba, anak pun mencuba, tapi itu tidak optimum. So, bagaimana cuba sekali pun, even kita ada the best AVT in the world, it's hard. Apabila pintunya ataupun pendengar lainnya tidak optimum, atau tidak tepat. Right. So, Sorry to interrupt. May I ask questions? Yeah, sure. Go ahead. So, yeah. Dari slide yang ini, pertanyaan saya adalah, biasanya orang tua hanya tahu hasil tes pendengaran, dari audiogram yang sebelah kiri, yang hanya dot merah. Kemudian yang sebelah kanan ini, kalau saya tidak salah paham, ini adalah, kita bisa lihat ini di dalam software si alat bantu dengar itu sendiri, ya. So, jadi orang tua sebetulnya bisa melihat sejauh mana atau how far the hearing aid can help. Like the amplification, is it correct? Again, saya tidak tahu bagaimana cara Indonesia ya, kalau yang dari slide ini, daripada slide ini, biasanya audiologist akan lebih kepada menjelaskan sambil menunjukkan graf. kecuali, kecuali, contohnya, perlu di refer, macam contohnya, di Malaysia, hospital perlu refer kepada hospital cochlear implant. Then, ibu ayah mungkin akan dapat the whole set of this untuk dihantar kepada hospital yang ada cochlear implant program. because audiologist nak tengok adakah cukup atau tidak gain yang diberi oleh audiologist itu sendiri. So, yes, yeah, to answer to that question, selalunya, audiologist lebih kepada memberi penjelasan kenapa tidak cukup, tapi sebagai orang yang visual macam saya, saya kena ada graf dan tunjuk kepada parents. Yes, yeah. Okay, so that's my question. Thank you, Ms. Sudha. Alright, sure. Great. Okay, so, candidacy process. Dia bukan main, okay, tak dengar, 80 dB. Okay, let's implant. No, it has a process. So, proses ni mengambil masa. Again, bila anak dipakaikan alat bantu pendengaran, which is non-invasive, kalau remember tadi yang tidak memerlukan surgery, kita perlu ada selera masa sebab orang yang pakai slep mata untuk minggu pertama pun akan rasa pening, akan rasa like started to try to adapt. Macam tu juga anak yang bantu pendengaran. Walaupun dia bukan macam slep mata. Pakai slep mata, pakai terus nampak. Pening sikit-sikit seminggu and then terus nampak. Terus boleh proses oh tu pokok, tu bulan, tu rumah. But then, untuk pendengaran dia sangat berbeza. Pakai tidak membawa maksud straight away boleh faham. Tidak. so pakai, perlu diterapi, pakai saja, tak guna. Pakailah 50, saya tak tahu, rupiah lah, 50 juta ringgit sekali pun. Tapi kalau tidak ada terapinya, nothing. So that's why kita ada selera masa. So basically, kalau mengikut ASHA, if I'm not mistaken, 3 bulan pertama dah penting untuk mendapat accurate diagnosis, diagnosis yang betul. And then, selepas itu hingga ke 6 bulan, we have to have to get up to the right management of hearing. So kalau dia perlukan alat bantu pendengaran, kita kena bagi alat bantu pendengaran dan observe, evaluate alat bantu pendengaran itu membantah atau tidak. Dan ia tidak berlaku dalam masa seminggu atau dua minggu. Ia berlaku dalam mungkin 2 ke 3 bulan ataupun lebih panjang. so that's why candidacy ada prosesnya mungkin panjang sedi, sorry, dia ada proses yang tertentu. Dia bukan tak dengar 90 dB pakai hearing aid surgery. No. Dia ada proses tertentu. Jadi ibu ayah yang mempunyai anak yang masalah pendengaran sangat teruk dan mungkin memerlukan cochlear implant there is a proses. So kita akan test, this is a few tests. I'm not going to explain this one but as you know saya tidak akan menjelaskan dengan lebih dalam just perlu diberitahu ada banyak assessment ataupun test ataupun ujian dengan memakai ataupun edit ujian tidak memakai dan dengan memakai. Okay. And then sorry that's why audiologist tak bekerja seorang diri. Kita bekerja bersama-sama dan kita tidak boleh bekerja seorang diri. Yang pertama adalah audiologist yang paling penting memberi diagnosis yang accurate itu sangat-sangat penting sebab untuk tersalah diagnosis is so easy especially untuk kids sebab anak ni dia macam anak ni dia boss dia dia boss kita kena ikut dia punya mood dia punya you know all these things selagi mana dia tidak mampu memberi kita respon yang betul is hard for audiologist although kita ada test yang dia boleh tidur tapi still walaupun test yang dia boleh tidur kita masih mahu test yang dia boleh kita boleh tengok dia respon why? sebab test yang boleh tidur dia test sampai sini sampai peripheral hearing sampai auditory nerve tapi kalau kita test yang BOA macam disebut dalam presentasi tadi video tadi kita test sampai otak which is dengar proses respon itu yang kita mahukan sebab ada masalah pendengaran bukan di sini tetapi di otak again masalah pendengaran itu kita mendengar dengan otak right? okay so orang yang kedua yang paling sangat audiologist sayang adalah speech therapy kerana speech therapy adalah orang yang accurate untuk bagitahu okay saya rasa alat bantu pendengaran ini tidak cukup that's the second person yang audiologist akan sangat berterima kasih untuk memberitahu adakah alat itu membadu ataupun tidak sebab again di bahagian negara Southeast Asia kita ada banyak kekangan dalam test sebab di bahagian negara membangun dia bahasa Inggeris jadi banyak stimulasi yang tidak sesuai untuk digunakan dengan negara negara-negara kita bersama so ada few test kita kena try olah itu dan ini that's why selain daripada test-test yang yang mampu dan boleh kita lakukan kita sangat-sangat menyayangi speech therapist kita kerana mereka akan memberi you know like evaluasi okay alat ini tidak bantu especially dekat bunyi sound saya tidak rasa anak ini mendengar especially dekat bunyi low frequency for example mereka akan memberitahu kita so and then ada yang formal ada yang informal so it depends on speech therapist so and then yang ketiga adalah sebelum speech therapist ni yang orang yang ketiga yang kita sangat sayang adalah ibu ayah of course ibu ayah adalah orang yang bersama anak 24 jam 24 jam 7 hari seminggu 365 hari setahun so anda punya feedback perlu tulus jujur kerana ada certain parents mungkin macam dia boleh ni boleh hari tu boleh dengar ni kalau it's hard kita kalau boleh kita nak combine dengan apa yang kita dapat speech therapist bagitahu parents bagitahu kita nak go together okay kita sampai conclusion yang anak ini memang tidak mampu membantu right and then kemudian ada lagi okay audiology cakap okay tak membantu speech therapist cakap okay tak membantu parents cakap saya pun nampak tak membantu dan kita akan pergi kepada doktor so mungkin secara pendengarannya ini adalah sesuai untuk masalah pendengaran sesuai untuk cochlea dan kita akan refer kepada doktor THT ataupun doktor orang tua otologi kerana ada masalah pendengaran dia melibatkan anatomi iaitu mungkin cochleanya tidak sempurna cochleanya pendek cochleanya tidak tidak ada putaran so nerfnya tidak ada mungkin nerf pendengaran itu tidak ada so bila nerf pendengaran itu tidak ada cochlea implant itu bukan options lagi so kita perlukan doktor di sini untuk memberi based on anatomy like more on surgical process already di sini sudah started process cuma ibu ayah kalau anak mendapat masalah pendengaran disebabkan meningitis di sini kita mungkin akan skip hearing aid trial sebab bila meningitis cochlea anak itu boleh mengeras seperti batu dengan cepatnya so bila dia boleh mengeras seperti batu dengan cepatnya so mungkin hari ini kita test hearing dia ok maybe dah 60dB 2 minggu lagi 100dB no respond at all sebab dia sangat cepat jadi bila meningitis kita tak tunggu hearing aid trial 6 bulan observe kita tak tunggu sebab kalau kita tunggu and the moment dia dah menjadi batu cochlear jadi batu then implant bukan lagi options walaupun hearing tadi adalah candidate kepada cochlear implant tapi disebabkan ini tidak lagi and then bukan itu sahaja kita akan bekerja dengan social worker sebab kadang social worker especially dekat Malaysia ni dia akan pergi ke rumah parents kita nak tengok motivasi ayah kalau lah ayah kaya sekalipun ok i have i can bayar implant yang paling tinggi sekali whatever tapi kalau motivasinya tidak ada parents yang perlu-perlu sangat motivasinya kerana parents yang selalu memberi input memberi stimulasi then kita boleh expect mungkin agak sukar untuk anak itu walaupun seoptimum mana audiologist dah set tetapi stimulasinya kurang so kita akan kita panggil prognosisnya mungkin agak sukar untuk menjadi baik kita perlukan pediatrician obviously sebab ada certain anak dia bukan ada masalah pendengaran sahaja tapi dia ada additional masalah contohnya dia ada robela contohnya dia ada any other things yang menyebabkan mungkin IQ-nya terganggu jadi bila kita tes alat ataupun kita bagi cochlear implant mungkin prognosisnya anak masih perlukan cochlear implant tetapi ekspektasinya perlu dikurangkan kerana anak ada masalah lain not only cochlear implant dan kita perlu occupational terapis sebab kadang-kadang kalau perasan anak yang mula pakai hearing aid dulu bila pakai buang pakai buang pakai buang kerana mungkin sensory thing pakai this is foreign benda yang asing pakai apa ni dah lah pakai tu tidak menyelesakan apatah lagi tidak memberi benefit pakai tapi kenapa kena pakai tak dengar apa pun so you know like so that's one of the thing like sometimes kita perlu occupational therapy sebab kadang-kadang dia memberi bantuan tapi anak terlalu sensitive kita perlukan mereka and certain maybe financial service depending on country mungkin ada masalah mata genetics as well sebab ada genetics memang purely masalah pendengaran i think like i forgot the genetic but purely hearing it hearing problem so kita tak kisah IQ dia semua normal genetically dia hanyalah masalah pendengaran but ada genetic benda-benda lain juga so again this is all the thing yang mengambil masa walaupun kita kata ok dah tak sesuai perlu bagi alat pendengaran but there is a process yang kalau kita tanya kapan saya perlu pendengaran yeah sesuai mungkin but then there is a process yang ibu ayah perlu expand ok miss huda sorry to interrupt you again so there is one question from parents which is I I think this is related to the explanation that we just share ok 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 chat dari is it Riana dan yes correct ok anak saya pakai hearing aid tapi macam tak pakai apapun sebab dia snap dia tak ada respon apapun walau kita dah buat macam-macam suara tetap tak ber geming what is bergeming geming is like there is no respon at all not ok dah tepat ke dia pakai pendengaran dia teruk sangat ok alright first pendengaran dia teruk sangat 100 to 100 decibel 10 to 100 decibel it is almost as what we call it dead ear it's not yet dead ear sebab dia masih ada respon kalau dead ear ni kalau kita bagi 120 pun tak ada respon langsung it's almost to dead ear kering yang mati if I translate like dead ear but then bila dia pakai alat so secara 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 experience what is experience pengalaman saya so anak yang 100 anak yang more than 100 decibel it's more than 90 decibel kita still kena pakai alat besar dengan immune and then kita akan buat biasanya added audiogram and biasanya I think like Diana ini tahu ya added audiogram so bila added audiogram ini kita test biasanya the respon anak boleh bagi tidak lebih tidak lebih baik daripada 60 biasanya 60 ke bawah 60 70 80 so dia boleh dengar because still ada amplifikasi alat itu still ada amplifikasi dia boleh dengar tapi dia boleh dengar itu dalam 60 atau lebih teruk sedangkan kita bertutur suara saya bertutur atau suara Puan Riana dan ber bertutur sendiri dalam 65 decibel so anak dengar paling perlahan pun 60 dan anda bertutur dalam 65 paling dekat anak mungkin dengar dalam 5 decibel 5 decibel itu soft so that's why that's why that's why macam tak ada respon so dia almost tak dengar apa-apa pun faham ke ibu Riani mungkin boleh tulis kalau faham dengan kirasan Miss sudah atau perlu saya ulang kembali ya alright thank you apa itu tanda tangan itu ada soalan kah oh ada pertanyaan next okay alright go ahead i would like to read ya because i asked him to send to me so okay mas mifta 35 years old and used to hearing aid at the moment and he would like to know if there's any possibility for him to use the cochlear implant which is hearing threshold left side profound or no response and then right side 105 decibel so okay yeah adakah deal with implant umur berapa umur berapa ya 35 years old 35 tahun ya saya 35 oke alright bisa secara visual langsung dengan narusumber aku bisa melah lewat gerak bibir oke boleh boleh memahami dengan pergerakan bibir oke this is so interesting sebab i think like cik miftah yang bertanggung soalan tadi dia yang bagitahu kan orang yang bertutur tadi adalah cik miftah kan iya betul eh tak ke saya dengar suara lelaki lelaki atau perempuan moment saya dengar lelaki miftah boleh kak miftah lelaki oh kak di bahasa indonesia adalah oke 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 kak kak bahasa melayu adalah kak bahasa melayu adalah perempuan 35 tahun dan saya dengar macam boleh bertutup oke oke this is interesting masalah pendengaran yang dihadapi saya tidak tahu adakah sudden hearing loss tiba-tiba dapat masalah pendengaran atau makin lama makin teruk oke so kita kalau makin lama makin teruk that's why dan saya ingin bertanya sekarang pakai alat tak sekarang pakai sekarang pakai berapa lama sudah pakai sudah berapa lama pakai alat mas nifta aku dari kecil umur 5 tahun since 5 years old sampai sekarang sampai sekarang terus pakai alat kecuali saat tidur mandi ke sana lepas cuma saya yang jadi pertanyaan adalah apakah bisa di saat umur nanti entah itu 40 45 atau 46 atau di saat kami DB kita sudah level 120 apakah bisa menggunakan implant oke ada cara lain karena mengingat kondisi kami masih membutuhkan benar-benar banget alat itu untuk performa dan kinerja aku di intasi tersebut terima kasih oke oke i think i understand kalau saya salah faham bagitahu so dia dah pakai umur daripada umur 5 tahun and then masalah pendengaran itu makin lama makin teruk ataupun sama daripada 5 tahun sampai umur sekarang that's another thing i want to know pendengarannya tambah turun atau masih sama mas dari umur 5 tahun mas mifta ya pendengarannya semakin lama semakin turun atau sejak umur 5 tahun sama kalau kita sudah semakin lama maka akan semakin turun jadi saya posisinya berada di level berat alias super power ya super power itu dari kecil ya maksudnya tidak tambah turun saya pemakaian dari ketia pemakaian dari ketia dari umur 6 tahun oke disibelnya sama terus ya iya 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 semakin kalau semakin kita umur bertambah takutnya kita semakin berkurang apakah ada cara lain iya terima kasih mas kita siap so same progressing progressively poor right over time no it's the same the same oh it's the same he just afraid if because during the age then getting word 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 sorry ok untuk orang dewasa yang mempunyai masalah pendengaran dan memakai alat sejak dari kecil dia tidak ada jawapan straight cut boleh atau tidak boleh secara pengalaman saya terbahagi kepada dua yang paling penting adalah motivasi sangat penting adalah motivasi ok so tu pertama anda nak pakai sebab kalau orang paksa then it's not going to work motivasi dan yang kedua anda memakai hearing aid so hearing aid adalah macam saya cakap tadi adalah menguatkan suara tapi apabila kita bertukar kepada kopal implant ia adalah electrical signal so bila dia electric apa yang dia dengar dulu tidak sama langsung dengan electrical signal so untuk pesakit-pesakit dewasa saya sometimes saya tanya kalau dah lama dia tak dengar bila kita switch on dia hanya dengar tak 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 apabila saya bertutur tadi disebabkan motivasinya tinggi dia faham yang mungkin pertama kali dia hanya mendengar sahaja because electrical signal sebab lama dah tak dengar untuk orang yang mungkin jarak pendengaran dia singkat sometimes dia report macam bunyi mickey mouse bunyi robotik so lebih mudah faham even pada hari pertama so yang pertama adalah motivasi nak pakai sebab bila bila sebab dia and then Encik Miftah sudah beritahu dia start boleh baca bibir baca bibir so sometimes dengan patient saya saya tutup mulut sorry saya cakap begini dia boleh jawab padahal tak ada bunyi pun so because like saya tanya awak makan apa hari ini so dia boleh jawab so again it's another thing like kita kita kena start to shift from hanya baca bibir kepada link dengan mendengar and then yang ketiga it will take time it will take a lot of rehab dia bukan tak boleh saya tidak boleh cakap tidak boleh sebab ada pesakit saya well daripada kecil pakai alat and then bila dia berkahwin umur 26 tahun I still remember the patients and then suami dia dia kata dia nak pakai cochlear implant and then suami dia galakkan so suami dia adalah orang yang sediasa memberi stimulasi and over time she did very well cuma cuma disebabkan pertuturan dia bila dia pakai alat kalau perasaan orang yang pakai alat lama tapi tidak cukup bunyi pendengarannya pertuturannya agak terganggu bunyinya a bit nasalized lebih kepada hidung itu agak sukar untuk ditukar bukan tidak boleh tetapi sangat sukar jadi speech therapist memang akan in the place sebab terapi orang dewasanya adalah orang yang orang orang berlainan so terapi orang dewasa berlainan terapi orang orang kadang-kadang nak berlainan so antara antara kalau kalau ditanya saya tadi Encik Mipstah boleh atau tidak berdasarkan apa yang saya dengar hari ini 110 dB sudah pakai selama 5 tahun which is saraf yang ada masih distimulasikan walaupun tidak cukup tapi still distimulasi daripada umur 5 tahun saraf pendengaran itu telah distimulasi sejak dari 5 tahun walaupun tidak cukup sudah bertutur so boleh atau tidak saya akan menjawab boleh tapi this is based on apa yang kita tutur hari ini the best is pergi ke klinik do more tests and then that would be a lot better than that's what have to be done kemudian motivasi sebab suara Encik Mipstah tadi sudah a bit terganggu kalau kita kalau kita boleh dengar so mungkin kena ada partner ataupun orang yang membantu so biasanya kita akan suruh orang dewasa sentiasa membaca dengan kuat membaca dengan kuat so bila dia baca dia dengar dia proses loop right so boleh atau tidak jawapannya boleh kecuali kalau dia memang tak pakai daripada kecil tiba-tiba nak pakai implant pada usia 35 tahun then I will say no I will say no in the sense of like it will be really hard I have a patient it is so hard because selama ini dia tak pernah dengar aku aklai implant suddenly dia dengar ataupun sebelum ini dia pakai aku aklai implant and then bila kita check anatomi again sebenarnya dia punya nerve tu kecil sedikit so dia efek juga penggunaan alat dengan cochlear implant so again untuk Encik Miftah kita tidak tahu anatominya bagaimana right but untuk conversation hari ini saya boleh cakap well if you have the motivations if you want to you can go ahead Mas Miftah sudah terjawab pertanyaannya Mas Miftah apakah sudah jelas penjelasannya sudah faham sudah faham ok ok so ada soalan daripada sama sama maafkan saya kalau saya sebut salah ibu mau tanya anak saya sudah diimplant 5 tahun belum respon dengar sudah diimplant 5 tahun sebelum ini integratif bagus sarang doktor ABR apa SBR dimana ada pemeriksaan ini tersedia seumur usia biologi 9 tahun dan usia implant 5 tahun ok sebelum usia implant 5 tahun pakai alat bantu bantu pendengaran atau tidak ibu ok ini bapak atau ibu boleh open mic sebelum supaya langsung jawab ya senang sikit banyak soalan nak tanya this is very audiologis kita tak jawab ada di sini ya sebelum 5 tahun itu pakai alat tak halo ok ok tak apa kita assume kita assume alright so ada orang cakap dah tahu tak ada benefit macam tak banyak benefit boleh bagi which is almost tak ada benefit kenapa kena juga pakai alat sebab sometimes it's too expensive cochlear implant ni sangat expensive right so sometimes ibu ayah kena kumpul sedikit wang so dia kena tunggu dan dalam masa yang tunggu walaupun kita tahu lah alat itu tidak memberi banyak manfaat almost tak ada tak ada alat dia ada dua keadaan kenapa kita suruh juga pakai yang pertama kita still walaupun dia tak cukup tapi dia still stimulate auditory nerve so dia macam auditory nerve tu tidak ada like tak mati langsung tidak ditutup switchnya dia masih dengar walaupun tidak cukup tapi still ada perjalanan atau stimulasi that's one thing second bila dia pakai alat nanti nanti bila diimplant dia still kena pakai alat so bila dia dah keep on pakai alat daripada awal bila dia perlu diimplant kan dia tidak kekok mungkin pertamanya kekok sedikit ada magnet but dia tidak kekok dengan lebih lama so berkata so orang cakap tak tak ada benefit but then why why should anak pakai still pakai kan untuk dua keadaan stimulasi berterusan dan adaptation untuk alat itu berada di telinga tidak tidak ada gap dia akan lebih mudah menerima cochlear implant alright so still the same question bagi daripada Om Ponsen menurut doktor belum lagi doktor doakan saya ataupun doktor lain bukan saya oh oh my god another doktor his oh my god the kids have autism like my apakah ada mempengaruhi penengah lainnya oh my god this is so embarrassing for me but anyways autism again autism pun ada ringan teruk tidak verbal verbal like you know like different type of autism adakah ada mempengaruhi penengah lainnya so saya ada mendapat patient ada autism dan ada hearing loss saya juga ada patient ada autism berperangai seperti hearing loss because autism dia lebih kepada hidup seperti di dalam alamnya sendiri right so sometimes kita tahu adakah dia autism secondary to hearing loss ataupun dia memang ada atau tidak ada so again every time pediatricians get autism at least in Malaysia still dia akan hantar kepada audiologist suspect autism audiologist test the hearing make sure the hearing is sorry to this question is still related with the previous questions so this is the same the same parents the one who asked to do the the doctors suggest to do ABR and because there is still no response since five years implanted so this same parents oh the same parents so have autism have already pakai alat have already pakai alat and then dia and then dia mempunyai autism dengan mild yeah okay alright saya even dapat patient with severe autism non-verbal pakai implant the first one year setiap kali saya test anak itu saya hanya ditendang digigit ditumbuk but still towards the end apa in parents anak yang ada autism sometimes kalau tak ada masalah penangaran pun kita akan tanya apa in parents dia dapat jaga diri dia sendiri ataupun dia nak bertutur anak dia so sama juga mana-mana parents untuk hearing loss ataupun tidak hearing loss apatah lagi hearing loss with autism kalau alat apa yang ibu ayah expect daripada anak itu dia bukan setakat ada hearing loss dia juga ada autism so dia ada additional disability walaupun ringan still dia ada additional disability pakai kan alat it's a good thing kalaulah dia ada masalah pendengaran dan dia ada autism anda tidak pakai kan alat imagine how lonely hidup dia dengan autism dan tidak mendengar so again apakah ada mempengaruhi pendengarannya autism is autism hearing loss is hearing loss it's not related but sometimes bila pediatrik dapat pesakit behaviornya seperti autism dia akan hantar kepada audiologist and then kita nampak tak ada hearing loss so maybe autism and then ataupun dia hantar kepada audiologist and kita nampak hearing loss so maybe the autism behavior is secondary ataupun related to hearing loss so we have to fix the hearing loss first but mungkin bila kita fit hearing loss behavior autism itu dah tak ada sebab dia tak dengar so bila dia tak dengar dia nak bagitahu apa yang dia nak dia pukul dia sendiri dia ketuk dia geram dia you know like certain behavior of autism so we have to know the hearing regardless okay autism mempengaruhi pendengaran tidak it's not related but dia boleh ada bersama ada orang ada autism dan masalah pendengaran ada orang ada autism tiada masalah pendengaran so yeah adakah saya menjawab soalan anda bapak atau ibu bapak atau ibu ompon si Anipa apakah sudah terjawab hopefully yes nanti boleh info ke kami pak atau ibu ompon untuk saya follow up ok 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 so then you're going to continue slide first or you still want to answer the next question next question ok ok we'll try we'll stop at are these questions and then I'll try I think almost dah habis ni ok ok this is again very important so bila kita dah tahu alat bantu pendengaran tak tidak mampu membantu then hearing aid is the yang paling sesuai kemudian paling penting paling-paling penting counselling kita memang akan ada like heart-to-heart talk dengan pesakit dengan kalau pesakit orang dewasa lah dengan mak ayah apatah lagi pesakit kalau pesakit tu umur like 12 tahun 13 tahun 7-8 tahun sebab dia dah ada personality sendiri dibanding dengan anak yang 2 tahun so again sometimes saya akan ada sesi dengan anak sahaja ataupun anak dan parents sebab sometimes anak tak nak cakap bila ada parents so this counselling is very much important sangat penting because we have to talk heart-to-heart kita nak tahu ayah nak mak nak apa daripada cochlear implant kalau anak cerebral palsy for example ada masalah dengan pergerakan kita tidak boleh expect dia boleh bertutur dengan jelas sebab akan ada masalah dengan so expect ni dia boleh berubah hari ni ok saya faham dokter saya faham encik saya faham puan 2 bulan lepas simpan motivasi dah turun jadi kita tak nak itu berlaku sebab saya ada pesakit cerebral palsy saya harap dia dapat stroke baby and then dia cerebral palsy and then untuk nampak dia punya respon dia tidak verbal dia pakai alat you know like apa yang dia nak dia akan tunjuk but dia mendengar so you imagine like tapi ekspektasi ibu ayahnya ekspektasi ibu ayahnya saya nak anak saya mendengar jadi kalau dia boleh bertutur it's a plus tapi kita nak dia mendengar so imagine dia ada cerebral palsy tidak boleh bergerak ada masalah pendengaran lagilah lonely so again apa yang mak ayah nak kalau tak realistik sometimes kita akan hold cochlear implant sampai mak ayah faham sebab lepas cochlear implant it's not a magic it will never a magic dia bukan miracle dia adalah itu adalah langkah pertama baru kita buka baru pintu and then mampu tak mak ayah is that a question no just the unmute okay not unmute already sorry so it's okay so where was I I forgot where was I thank I forgot okay anyways I forgot sorry go ahead what no 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 never mind I I forgot that's so easy for me to I'm so sorry I distracted but that's quite important things but anyways apa yang mak ayah nak dang right okay obviously setelah kita tahu diagnosis kalaulah dia Robila contohnya Robila akan ada masalah cognition as well masalah cognition cognitive masalah IQ so takkan it's hard at the very beginning we will tell like macam mungkin progress kita tidak boleh underestimate anak saya 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 tak suka underestimate sebab sometimes dia bloom tapi again dengan motivasi tapi kita kena berespektasi yang betul right and then again kalau ada anatomical anomalies contohnya dia memang layak diimplantkan tapi cochleanya tidak normal jadi again kita akan ada expectation dia punya progress mungkin slower mungkin tidak akan better because of the anatomy kita tidak boleh tukar anatomi anak itu dia dilahirkan begitu so dia masih perlu cochlea implant yes sebab again hak mendengar adalah hak semua orang sebab dia mungkin tidak boleh mendengar you know like dia dia just tidak boleh mendengar dengan optimum because of anatomi but dia perlu mendengar not only for mendengar betul-tul kalau ada truck ada van ada bunyi yang perlukan keselamatan dengan hearing awareness kesedaran bunyi that's important and okay this is actually what I want to tell implant itu bukan magic it's not a miracle sebab lepas pada itu there is a lot of follow-ups a lot of habilitation follow-up audiologist follow-up doktor THD nak tengok luka ok ke tidak follow-up speech therapist follow-up follow-up mapping at least audiologist the first three months mungkin every two weeks kemudian mungkin every four weeks depending a child sebab kita punya goal optimum hearing within six to eight months this is our goal but then again kalau ayah macam mak ayah parents surgery lepas tu kejap datang kejap datang kejap datang kejap datang it won't happen so we have to sit down and counseling are you kita kena duduk dan beri counseling adakah anda nak commit commit adalah I don't know commitment commitment adakah anda nak commit dengan benda ni so we have to talk heart to heart sebab kalau tidak walaupun soalannya kapan anak perlu mendengar dengan CI kalau expectasinya tidak betul kemahuan ibu ayah tidak tepat terlalu tinggi acceptasinya then maybe it's not a right choice maybe another thing but we will try it's hard like it's hard to get motivation tinggi and it's hard to lost the motivasi sebab lepas dua bulan macam tak ada apa-apa pun baik tak pergi no sometimes child need one year sometimes child need three years anak berbeza-beza yang penting motivasi buat home earth datang appointment and then tidak tidak hilang kemahuan untuk kemajuan then then i would say as soon as possible okay let's say i think like like final slide jadi kapan anak saya memulakan pelanggan seawal yang mungkin apabila ternyata alat bantuan lain tidak alat bantu pendengaran tidak lain tidak membantu with the astric means like other things yang kita cerita tadi all right so thank you for listening any questions so tak banyak questions so kita stop dekat Ari tadi okay anak saya tergolong profan berusia 4 tahun usia dengar kosong oh maksudnya lahir-lahir tak dengar 4 tahun profan since 4 years old and then oh usia dengar 0 tahun baru pakai saat ini belum ah so actually the parents planning to use the hearing aid so that's why this is the the hearing aid is still zero because because oh okay no hearing aid yet and then at the moment no hearing aid yet but planning to do the cochlear implant so where is the right time where is the right moment first 4 4 4 tahun 4 tahun 4 tahun kita kira dah lewat anak ni masa emas dia masa dia boleh mendengar dalam perut lagi ketika usia 5 bulan sebab cochlea cochlea rumah sepot itu sudah terbentuk dengan sangat lengkap dan tepat dan bagusnya ketika usia 5 bulan dalam kandungan sebab itulah kalau kita suruh mak bercakap dengan anak biasanya ayah lebih bagus bercakap dengan anak sebab ayah punya suara bass so dia senang tembus senang tembus ke dalam perut so anak boleh mendengar sejak usia di dalam kandungan 5 bulan tapi kita kira kelahiran so masa usia emas masa yang paling penting untuk perkembangan bahasa dan pertuturan adalah kosong hingga 3 tahun this is the crucial age and then and then still boleh bukan tak boleh still boleh but a lot of hard work saya tidak mau bagi janji tapi saya ada 3-4 patient juga implantnya umur 5 tahun tapi mak ayahnya so so good like so good ada seorang implant 5 tahun ada seorang implant 6 tahun ada seorang implant 13 tahun dan beberapa yang lain so so 5-6 tahun 4-5-6 tahun ni dia implant terus anak again hard work is very very hard mak dia memang tidak I would say like this is a good parents and anak dia sekolah normal sekarang but still banyak pertuturan yang tidak berapa sedap dia dengar but at least apa yang dia dengar tu membantu dengan FM system untuk sekolah that it helps so kalau soalan ni usianya sudah 4 tahun profound ini adalah time yang kita cakap mungkin hearing aid trial just as you waited for surgery do you care about it faham tak maksudnya as you wait for the surgery for CI sebab kapankah sangat yang baik I would say hari ni pun I would say if it fits the whole thing yang kita telah discuss tadi hari ni saya akan usah cakap sesuai untuk implant but mungkin apa yang boleh buat adalah sambil menunggu untuk diimplant pakai bantuan pendengaran first again untuk terus distimulasi yang kedua untuk biasakan dia dengan alat Bapak Ari sudah cukup jelas penjelasannya atau saya bantu untuk mengulang kembali kita assume jelas lah ya jadi mungkin saya ulang dengan bahasa Indonesia ya Pak Ari pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat jika mengikuti apa yang sudah Miss Huda jelaskan tadi ya dengan kondisi anatomi dan lain-lain yang sesuai dengan kandidat sebetulnya secepat mungkin tidak ada masalah namun pastinya proses itu tetap membutuhkan waktu sehingga lebih baik dipakaikan alat bantu dengar terlebih dahulu sambil menunggu proses implant itu berjalan begitu Pak Ari ya sudah jelas terima kasih oke terima kasih Pak Ari next question alright I am not sure if the light is really helping thing but whatever Umar Akbar ok Umar Akbar anak kami Akbar telah memakai alat bantu dengar selama 2 tahun 5 bulan pemahamannya cukup bagus cuma anak kami sampai sekarang belum berbicara dengan jelas saya agak sangat baik ada yang menyentuh dua puluh ada yang menyentuh oke yang saya tanyakan apakah anak saya pengguna keempat again sekadar apa yang saya tahu dengan 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 informasi ini sahaja best is always test but based on only this hasil edit test sangat baik ada yang menyentuh 20 dB frekuensi mana berapa banyak semua satu tiga satu tidak cukup alright so that's that's one thing pemahamannya cukup bagus pemahamannya cukup bagus again it's another thing it's another like apa yang dimaksudkan dengan pemahaman cukup bagus faham dua soalan like akhbar ambil baju kemudian mandi tanpa dia tengok bibir dia boleh faham boleh buat atau tidak itu kita panggil reseptif pendengaran reseptif yang saya nampak di sini mungkin ekspresifnya tidak 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 bagus lagi belum mampu berbicara jadi saya nak tahu juga diagnosisnya apa is it profound severe sebab kalau dapat sampai 20 dB saya tak tahu kalau semua maybe like half of it dapat sampai 20 dB half of the frekuensi yang kita test sampai 20 dB mungkin pendengarannya tidaklah seteruk profound but I do not know because there is no profound but the rule of thumb adalah the main point the main objective is permahaman cukup bagus itu daripada parents dan speech therapist ataupun parents feel it because kita nak juga assessment daripada orang yang daripada profesional sebab sometimes parents kita ada you know I'm not a parents yet tapi saya ada banyak anak saudara which is sometimes saya bangga dengan anak saudara saya kecil-kecil lagi so sometimes saya bangga saya rasa if this is my patient I think like this is just a small like normal achievement but again sometimes kita parents kita ada bias kita sendiri so kita nak juga tahu speech therapist punya persepsi ataupun assessment dia betul atau tidak right so dapat sampai 20 dB again saya kena tanya juga dia punya reliable ke tak masa tu buat test tu anak memang nak buat ke tidak ataupun you know like the mood of anak tu pun nak kena tahu juga a lot of things yang saya tak boleh jawab di sini which is the best sorry to interrupt I think Uma Akbar atau Abi Akbar Abi Abi oke this is the parents so boleh Pak disampaikan jadi kami sudah konsultasi bersama beberapa orang juga hasil ID testnya kami lakukan juga sudah beberapa kali kebetulan di beberapa ini apa di beberapa hearing center juga 2 hearing center hasilnya emang enggak beberapa jauh juga 20 dB ini di frekuensi mana Pak yang berapa which frekuensi 200 250 sampai 500 250 dan 500 ada 20 decibel ya nah untuk pendengarannya tanpa alat bantu dengar berapa Pak hearing threshold ini yang kanan itu 60 yang kiri 85 kanan 60 kiri 85 oh ya ok right so 60 db there is still boleh dibantu mungkin yang 85 decibel itu perlu di mungkin it's best for bimodal sebab 85 decibel again saya tak tahu 85 decibel itu semua frekuensi atau tidak tapi 85 decibel di Malaysia kita sudah consider profound sudah consider alat bantu mendengaran mungkin boleh membantu but it's not enough untuk yang 60 itu yes the answer is yes biasanya 60 again saya kena tengok frekuensi juga kalau frekuensinya macam tadi 60 60 70 80 yeah alright so 85 if it's profound i would say bimodal would be the good choice again saya jawab apa yang ada di sini kalau saya sendiri test then i will know how to treat the patient so treat your anak saya bisa hasil ininya kenapa pak saya hasil ASSR saya tes itu sampai dua kali di Indonesia di Surabaya sama di Kineng karena untuk benar-benar memastikan waktu itu anak dalam bangguan dan hasilnya tapi memang tidak selisih jauh yang itu 65 yang kanan kalau di Kineng 60 yang kiri 85 sama sama 85 ya yang sudah maksudkan tadi pak mungkin untuk yang 85 itu yang sebelah kiri memang bisa dipertimbangkan untuk implant jadi bimodal pak yang 65 itu tetap menggunakan albantu dengar nah ya tapi itu mis sudah menjawab berdasarkan dari hanya tanya jawab hari ini jadi tidak ada pemeriksaan yang apa ya yang terbaru atau yang lebih valid gitu untuk tadi ABR kan so again umur anak 2 tahun 5 bulan if I were the audiologist saya akan test play audiometry because play audiometry is again macam saya cakap tadi dengar sampai telinga brain maybe 20 decibel ini 20 dB yang sebelah yang 60 saja atau yang 85 juga pak yang kanan yang kirinya berapa pak yang kirinya berapa pak saya tanya tentang AD test di sebelah di sebelah saya menurutkan ini akan datang dari 60 dB because 20 dB from the 60 dB so 40 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 41 40 41 42 42 41 42 42 43 43 41 44 43 41 44 44 45 Best is bimodal. I would say like best is to think about bimodal stimulation. All right. So, tadi sampai mana? Bapak Akbar mungkin sudah cukup ya, Pak? Atau ada yang masih berikutnya? Bimodal itu satu alat untuk dengar, satu telinga lagi, implant, Pak. Tapi ini adalah hanya sekedar saran dari tanya-jawab hari ini. Mungkin, I want to highlight on the questions here, Ms. Huda. Because he's asking about until now, the kids still cannot talk clearly. So, maybe suggest to do the assessment with the... Therapist as well, again. Saya tidak tahu terapi. Because like hearing aid, dia pakai hearing aid, jadi tak pakai implant. So, the assessment only hearing aid and speech therapy. So, we don't know like a lot more other than that. Best is again, dapatkan evaluasi kepada speech therapist as well. Mungkin the latest evaluasi dengan alat. Sebab saya assume dua-dua pakai alat sekarang. So, kita kena evaluate hearing satu-satu. Bukan dua-dua. Macam kanan satu, kiri satu. And sometimes, speech therapist pun akan buat evaluasi. Buang alat satu telinga and then the other satu telinga and then dengan kedua-duanya sekali. So, again, evaluasi but do not wait for far too long. Although, I'm not really worried sebab 60 dB mungkin boleh membantu mendengar. Tapi mungkin tidak cukup. Bukan mungkin tidak cukup. Tidak cukup. Sebab Tuhan jadikan kita dua telinga because of a reason. There is a lot of reasons kenapa ada dua telinga. Jadi, kalau dua-dua dimaksud ating arah, dua-dua harus di fix. So, yeah. Oke. Pak Aabi Akbar, jadi ini kan pertanyaannya mengenai belum berbicara dengan jelas ya. Nah, ini suggest-nya tadi adalah melakukan assessment lebih detail dengan speech therapist-nya, therapist-bicaranya. Dan juga assessment-nya itu evaluasinya satu telinga-satu telinga, Pak. Jadi, yang kiri bagaimana, yang kanan bagaimana, kemudian menggunakan APD dua telinga, hasilnya seperti apa? Sudah kami lakukan sih sebenarnya. Oh, sudah? Dari terapis bicaranya? Iya. Dan kami juga melakukan itu di Pak Mendel sama Pak Fahri yang di Surabaya. Apakah ada masalah lain, Pak, mungkin di bicaranya? Organ bicaranya? Kita masih mencari sih mungkin apakah ada oral motornya atau... Tapi belum. Kita ketemukan permasalahannya sampai sekarang. Oke, baik-baik. Abi mungkin, Abi Aper, mungkin nanti boleh tinggalkan nomor WA ya di message saya. Jadi mungkin kita akan tindak lanjuti setelah webinar ya. Kita coba bantu untuk komunikasikan dengan Miss Huda lebih lanjut. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya. Erna Cahaya, ibu. Ibu is me, right? Oh, ibu is what? Ibu is calling you. Ibu. Oh, oke. Sudah. Oke. Jika telah memakai hearing. Jika teman-teman ada yang mau saya tambahin. Halo? Dua di... Bola, jangan izin. Tia. Siapa ya? Untuk keluarga dari anak yang berkebutuhan khusus, kita kembali kepada peran orang tua. Seberapa besar orang tua mendidik anak, yang butuh pelatihan, butuh proses. Cara belajarnya, cara ungkapan, itu harus benar-benar. Tapi bukan cara begini, begitu. Tapi kita mendidik anak dengan anak yang berkebutuhan khusus, kita lakukan dengan hati. Kalau hati dia tenang, enak kita diajak ngomong. Seperti saya, Bapak, Ibu, yang terhormat yang ada di grup sini, saya pemekala bantu dengar dari kecil sampai sekarang, sudah bisa seperti ini. Itu butuh proses. Mungkin itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu sampai saya seperti ini bisa. Nah, sebagai contoh nanti. Nah, alat, kalau pun orang tua rusak, kita harus kuat dan sabar. Aku aja, Bapak, Ibu, cuma satu puluhan alat bayangkan berapa jutaan. Berapa rupiah jutaan, satu jutaan. Nah, sekarang aku sudah berkeluarga. Nah, rencana bagaimana untuk jangka ke depan, apakah bisa saya impel atau tidak. Ini buat kita nih, Bapak, Ibu, sebagai gambaran. Anda harus didisiplin. Disiplin cara ngomong, cara sikap, cara bermain. Supaya kita maju cara sikap, cara ngomong. Nah, itulah seperti ini. Perlu pelatihan dan untuk proses. Proses itu memang tidak gampang, sulit sekali. Nah, sampai sekarang saya sudah bisa ngomong, Bapak, Ibu, saya kemakan, tetap. Mas Mifta, ya, mohon maaf sebelumnya kalau saya harus potong, karena kebetulan Miss Huda ini tinggal di Kanada dan waktunya di sana sudah sangat malam, jadi saya tidak bisa berlama-lama. Maaf ya, Mas Mifta, dan terima kasih banyak sudah memberikan masukan di sini. Saya coba lanjut untuk menjawab pertanyaan yang lain dulu ya, Mas Mifta. Terima kasih. Oke. Ibu Irna. Jika telah memakan hearing aid dan telah terapi tapi anak tak ada respon sampai berapa bulan berbulankah evaluasi dilakukan apabila implant satu-satunya solusi jika hearing aid tak memberi hasil ultima. Yang pertama, usir. Kalau anak itu masih say for example lahir-lahir screening, tak dengar and then diagnosis kita aim dalam masa enam bulan dia dapat optimal hearing. Optimal hearing tu regardless lah hearing aid ke biasanya hearing aid and then dalam masa dua belas bulan dia dah sudah dapat implant. Around 12 months. Cuma dekat sini tak ada respon sampai berapa bulan evaluasi dilakukan. Oke, kalau anda tanya saya again, setiap audiologis yang memegang hearing implant kita juga berdasarkan pengalaman ya. kalaulah anak itu sudah empat tahun saya tak akan tunggu lama. Lima tahun saya tak akan tunggu lama. Like macam walaupun textbook kata well textbook biasanya untuk baby yang dilahirkan hearing loss. Baby, bayi, newborn. Kemudian kalau empat tahun dah diagnosis accuratenya profound. Pakai alat adalah proses yang bersambung untuk ke implant. Faham ke? So, maksudnya pakai alat is kena pakai alat. We will start the process and then we will move towards the implant. Kita akan bertanya dengan parents dulu. Beritahu parents like this is all the options and then ini adalah pilihan-pilihannya. You know like kita tidak tunggu biasanya kita pakai alat dengan perjalanannya towards kepada cochlear implant. Kalau lah diagnosisnya profound especially profound severe to profound bilateral hearing loss. Saya takkan tunggu lama based on age. Kalau 3-4 tahun then I will not even wait for much longer. Saya harap saya menjawab soalan itu. Seberapa bulankah evaluasi dilakukan again selalunya depends untuk audiologist tetapi biasanya audiologist yang berpengalaman dia tidak akan tunggu lama. Especially bila usia dia sudah melepasi usia emas 0 ke 3 tahun. Kita akan start the process right away. Sebabnya selepas itu nanti nak terapi. Semakin lama kita bila terapi bila mendengar kita tidak cakap 18 jam mendengar. No. Kita tak cakap 18 jam mendengar. Kita cakap 18 jam kali 60 minit kali 60 saat. Berapa lama dalam sehari anak tidak mendengar. That's long. Kita tak rasa sebab kita mendengar kita mendengar tapi mungkin tidur 8 jam then the rest of 8 jam it's not only the jam the minute sebab dalam 1 minit kita boleh bercakap 122 perkataan. So again that loss of the time dalam masa sehari. Kali berapa hari kena tunggu. 3 hari sebulan 6 bulan 4 bulan 4 bulan tak dengar. Then 4 bulan tu kalau baby dilahirkan usia 0 bulan bila dia umur 4 bulan dia dah boleh sudah boleh buat bunyi. So imagine that's very long. So I wouldn't wait for long kalau usia emas ni sudah menelepasi usia emas ni. Right? Saya harap saya menjawab soalan Ibu Irina. And then Mama Catherine Bu, anak saya cerita nantang ke tuan tapi sudah bisa bicara, baca dan menulis. Kelas 4 ST. I don't know ST. Rencana Imbal Oh okay great. rencana Imbal minggu depan apakah Imbal dengan rutin tetapi cepat membaik gangguan dengan sekarang 100 lebih kat atas. Kelas 4 anak saya 6 tahun ketahuan dan dipakaikan. Sekarang 6 tahun okay macam saya cakap tadi 6 tahun dah melepasi usia emas. Tetapi tidak bermaksud tidak boleh. Yang perlu sekarang Mama Catherine ambil ilmu sebanyak yang mungkin umur sekarang 9 tahun lebih lagi even longer tapi dia dah pakai alat bantuan pendengaran dia sudah bisa bicara yang bagus dia sudah bisa baca dan menulis baca jadi sekarang anakku bicara dan membaca terbatar batah terbatar batah terbatar batah is not that fluent okay tapi dia sudah ada modal bahasa okay alright so Mama Catherine my answer to you adalah you will be having a lot of hard work yang pertama anak dah 9 tahun cuba bertutup again dari hati ke hati dengan anak anak dengan sebab umur 9 tahun dia dah ada personaliti dia sendiri dia dah ada kemahuan dia sendiri dia dah ada diri dia sendiri so untuk memilih cochlear implant ini adalah perkara yang besar sebab dia nak diimplant bukan ibu Catherine yang nak diimplant adalah anaknya yang umur 9 tahun so maybe boleh since dia boleh bicara ataupun boleh baca ataupun boleh tunjuk gambar like to prepare do you want it nak tak dia dia akan beri bantuan yang lebih baik cuma akan ada terapi you know a lot of knowledge kena ada dan macam mana nak prepare anak sebab anak 9 tahun jadi 9 tahun itu mana-mana budak pun kalau budak normal sekali pun bila 9 tahun dia dihormati sebagai orang dewasa it is much easier later on oke harap saya menjawab soalan semoga membantu ya mama katherine yeah habis soalan none finish i think so like from from what i can see is there any more soalan oke jadi pertanyaannya sudah dijawab semua oleh miss huda dan ya mas mifta terima kasih sudah menambahkan dan memberi saran untuk orang tua sangat bermanfaat juga terima kasih kita sama-sama ya kemudian apakah masih ada pertanyaan yang lain dari bapak ibu sekalian so now what i'm gonna say it it's almost rough oke jika tidak ada baik jika tidak ada mungkin saya simpulkan so i'm going to make a just short summary of what you shared today jadi kembali lagi saya ingin menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh miss huda hari ini mengenai kapan anak saya merukan implant kolea jadi untuk menjawab kapan itu memang jawabannya adalah seawal mungkin namun dibalik jawaban seawal mungkin itu masih ada rentetan tahap atau step yang harus dilakukan untuk menjawab kapan jadi mulai dari evaluasi alat yang sudah dipakai kemudian juga counseling kemudian juga counselingnya tidak hanya dengan odologis atau tidak hanya dengan hearing center namun juga dengan berbagai pihak profesional ya termasuk juga untuk mengetahui seberapa kuat motivasi orang tua untuk melakukan implant kolea karena yang penting adalah setelah implant kolea itu sendiri jadi bukan pada saat awal mau kolea kolea implant tetapi setelah implant bagaimana apakah commitment orang tua itu kuat dan dukungannya apakah cukup atau tidak ada satu so there is one more question so berapa risiko CI bagi anak jika dia risiko that's the risk of the cochlear implant itself cochlear implant sudah lama sudah lama di dunia kalau tanya saya risiko semua semua pembedahan ada risikonya tetapi risiko untuk cochlear implant kebanyakan THT doktor ENT THT sangat-sangat skillful saya sudah observe like few there is a lot of skillful surgeon in Indonesia so kalau tanya saya risiko CI I wouldn't say like not so much like not apa yang saya observe probably none tak pernah ada risiko yang I mean like risiko daripada surgery itu sendiri I've never seen one sepanjang 10 tahun saya bekerja saya tidak pernah ada tengok satu pun risiko surgery yang berlaku just normal risk this is a normal surgery nowadays it's like a pembedahan yang normal ya okay so Mama Catherine would like to answer a little bit so berarti ya Mama I can read should I read okay kalau implant dengan kondisi sudah pandai bicara baca dan nulis seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendengar lagi kan maksudku dengan rutin terapi mestinya BS is BSI bisa cepat respon dengan lebih baik secara teorinya yes tapi again motivasi anak itu sendiri mahu sebab again 9 tahun kan so motivasi parents is one thing motivasi anak is another thing sebab kalau anak itu masih kecil 2-3 tahun boleh main like main bola okay dengar baling bola whatever so because it's motivasi is based on you but then now 9 tahun is motivasi based on both kedua-duanya so secara secara teorinya bila dia boleh pandai bicara baca nulis dengan walaupun dengan alat yang tidak banyak memberi benefit secara teorinya akan lebih cepat considering homework buat apa saja speech therapy bagi kerja rumah buat extra lagi then yes I would say it's much easier harap saya menjawab so ada nama katherine okay I hope semoga semua pertanyaan sudah terjawab dan bapak ibu puas dengan jawabannya so the next will be closing statement from miss huda so please closing statement yeah take away message for parents okay so sorry because here i think we also have some audiologist indonesian audiologist here so maybe you would like to give the message to audiologist and the parents good dalam dalam banyak slide yang saya bagi kepada parents atau audiologist apabila parents menerima diagnosis yang teruk ke sangat teruk pendengarannya yang kekal jenis kekal tidak mampu dibantu oleh ubat ataupun surgery dan kepada audiologist apabila anda fit alat yang terbaik yang boleh anda bagi kepada anak dan tidak memberi manfaat tidak memberi manfaat tidak memberi langsung atau hanya memberi sedikit manfaat please please do not wait sebab teknologi sudah banyak berkembang so seharusnya menggunakan teknologi so untuk kalau macam orang mungkin orang buta belum ada implant untuk dapat membantu melihat lagi sekarang tapi untuk pendengaran apabila tuli ataupun pekak bahasa melayu kita sudah ada alat so apabila alat itu tidak sesuai diagnosisnya teruk alat tidak sesuai daripada segi audiologist yang ada di sini apabila melihat tidak sesuai daripada parents anda sendiri observe di rumah tidak sesuai space terapi juga tidak sesuai please consider to have corporate implant as soon as possible because masa itu sangat penting kita tidak kira 24 jam sehari kita kira 24 jam kali 60 kali 60 all right that's all okay so Miss Huda if there's any question for the question from parents and they would like to contact you so do you mind to share email oh yeah I'm so sorry I didn't okay on the chat column you can write yes I forgot I suppose I suppose I suppose I must masukkan di dalam slide saya but then jika ingin bertanya lebih lanjut ke Miss Huda bisa melalui email bisa kirimkan email to Miss Huda but maybe sorry sorry that was wrong that was wrong okay this one is the right one I forgot the okay I think I have to share everyone here because you just shared only to me oh okay the second one that was this one this one yeah yeah correct okay so Bapak Ibu ini adalah alamat email Miss Huda jika ingin konsultasi lebih lanjut maybe you prefer in English yeah if it's possible yes it would be much better okay so jadi teman-teman ruang mendengar dan kasih jawat itulah tadi closing statement dari Miss Huda yang juga menandakan telah berakhirnya webinar hari ini dengan topik kapan anak memerlukan implant kolea semoga sharing kita hari ini sangat bermanfaat dan menambah kawasan untuk kita semuanya saya mewakili tim ruang mendengar mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesedihan Miss Huda thanks for your time dan tim medal telah sharing bersama ruang mendengar di sela-sela kesibukan and this is your weekend and also at night so I I really appreciate your time it's 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 Jumaat di sini so tomorrow will be the weekend Saturday weekend so we are going to take pictures Bapak Ibu boleh minta tolong diaktifkan kameranya kita akan ambil sesi foto Mbak Cahya atau Mbak Nadifa dari ruang mendengar boleh dibantu maybe Miss Huda I stopped sharing right yes thank you okay I think like the can can you give me a second I think like the light from the back is so okay take your time Bapak Ibu boleh kalau memenyiapkan foto backgroundnya mau dibetulin dulu sambil menunggu Miss Huda oh my god it's even worse that's like the same like what I did before with the background oh my goodness okay I'm sorry it's too dark here so rumah-rumah di sini kebanyakannya lampunya berwarna oran so it's so hard susah nak cari rumah lampunya berwarna putih so yeah this is the best I can give this is so bad okay kita ambil foto ya Mbak Nadifa atau Mbak Cahya dari ruang mendengar ya silahkan untuk Bapak Ibu mohon untuk tidak menulis apapun di kolom chat selama sesi foto berlangsung di sini ada dua slide saya mulai dari slide yang pertama ya satu dua tiga sekali lagi untuk slide yang pertama satu dua tiga selanjutnya untuk slide yang kedua satu dua tiga sekali lagi untuk slide yang kedua satu dua tiga ya terima kasih oke terima kasih Mbak Nadifa terima kasih Bapak Ibu semuanya mohon maaf ya bila ada kekurangan atau kesalahan sampai jumpa di acara ruang mendengar selanjutnya terima kasih thank you so much for your time your presentation really amazing ya so you explain in details and willing to answer all the questions today thank you so much I am very glad that I'm invited today so thank you so much for inviting me I hope we still can keep in touch ya if we have any questions or from patient so I would like to send you email oke oke terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan yang mau leave boleh saya leave dulu ya ya thank you bye 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 bye